Kekuatan Pertahanan yang Mampu Melindungi Penegasan tersebut disampaikan Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM saat meresmikan dua satuan bantuan tempur baru di wilayah Kodam 9 Udayana yaitu Batalion Artileri Pertahanan Udara 9 Angkasa Widya Jayanta, Yon Arahanud 9 AWJ dan Batalion Artileri Medan 2155GS Badika Yuda, Yon Armer 2155GS BY yang bermarkas di Kelurahan Camplong, Kecamatan Patulau, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Dalam amanatnya saat peresmian, Kasar menyampaikan rasa terima kasih serta apresiasinya kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan kedua batalion tersebut mulai dari tahap perencanaan hingga selesai dan siap operasional serta diresmikan Kasar menyampaikan keberadaan kedua satuan baru ini sangat bernilai strategis selain untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia dengan Republik Demokratik Timur Leste, RDTL kedua satuan juga diharapkan dapat membantu akselerasi pembangunan dan perekonomian wilayah setempat serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat Tukur Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua serta bantuan dan kerjasama berbagai pihak akhirnya organisasi Yon Armet 2155GS dan Yon Arhanud 9 telah terwujud dan siap operasional menjalankan tugas pokok dan fungsinya sehingga eksistensi satuan tempur dan satuan bantuan tempur sangat relevan dan dibutuhkan di wilayah NTT ini oleh karena itu berkaitan dengan tugas pokok masing-masing satuan baru ini maka harus diawaki oleh personil dengan kinerja dan integritas pribadi yang tinggi serta memiliki kemampuan koordinasi dan sinkronisasi yang baik dua komandang batalion manfaatkan amanah jabatan dan kepercayaan ini untuk selalu berbuat terbaik bagi satuan, TNI AD, serta masyarakat kepada semua prajurit batalion saya ucapkan selamat bertugas kembangkan karakter dan kepribadian satamarga sehingga dapat menjadi contoh yang baik dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat usai memimpin langsung upacara peresmian satuan baru KASAD melanjutkan kegiatan dengan meninjau asrama dan bangunan di satuan baru ini selanjutnya KASAD beserta rombongan bergerak ke batalion armet 20-155 GSBY yang bermarkas di kota Oela Masi, Kupang NTT untuk meninjau pangkalan serta memberikan pengarahan kepada prajurit jajaran Korem 161 Wirasakti usai meresmikan kedua batalion tersebut dan memberikan pengarahan KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman beserta rombongan menuju Koramil Camplong untuk meninjau program unggulan Korem 161 WS dalam membantu pemerintah daerah dalam pengentasan stunting di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Terima kasih